Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat popcorn dan bahan-bahannya. Yang pertama itu jagung latih. Kalian bisa beli di pasar, di pasar-pasar sedekat atau dengan jagung pakan burung, jagung biasa juga bisa ya. Cuman bedanya mengembangnya tidak terlalu besar. Nah kalau jagung seperti ini, ini mengembangnya akan sangat besar. Nah selanjutnya, ini minyak ikan. Minyak ikan ini mengandung omega 3 dan 6 untuk meningkatkan napsu makan hamster. Sehingga hamster jadi lebih napsu makan. Nah untuk, mungkin kalau segini beratnya 50 gram, itu bisa memerlukan 3 atau 4 minyak ikan. Minyak ikan seperti ini, yang kecil bukan yang besar. Nanti proses pembuatannya bakal saya jelaskan. Jadi, untuk sebanyak ini 50 gram, banyaknya 4 butir minyak ikan. Simak video berikut ini untuk cara pembuatan popcorn. Selanjutnya, kita buka ini tadi ya sampai lumayan banyak minyaknya. Ini tinggal dipotong sama gunting. Becah juga bisa. Nah untuk kulitnya yang ini, dibuang ya. Nah selanjutnya adalah kompor. Popcorn dibuat. Ini 2 takar ya. Setelah itu, tutup indinya. Dan serung tangan. Buat, Buat mengguncang. Tunggu beberapa menit ya. Nanti ini ya kalau masak. Nah, ini puncang ya. Seperti ini. Digolehin goyang. Dibuka. Ini masih sudah mulai kecuman. Mungkin dikasih minyak sedikit ya. Jangan mentega minyak saja. Agar minyak ikannya bisa harum. Ini masih bau menyengat minyak ikan. Jadi kuncang lagi. Nah itu, nyarahkan apinya. Tunggu beberapa menit ya. Ini sebentar lagi kayaknya bakal tutup-tutup. Goyang lagi. Nah ini sudah mulai kecuman bau menyakikannya. Bukan yang bau, tapi sudah. Senang bau ikannya. Tutup. Kencang lagi. Nah ini sudah mulai menutup. Nah. Sudah terjadi letupan. Ini sudah mulai kecuman bau ikan ya. Ini dibuka sih. Kita mulai kecuman bau ikan. Kita mulai. Ini masih ada. Nah ini udah mulai Hampir masuk semua Matikan kompor Kita lihat hasilnya Ini kameranya seperti bumbun Ini kelihatan Ini tunggu dingin Karena ini belum renyah Nah kalau sudah masak ini Seperti bau ikan Ikan goreng Mengandung omega 3 dan 6 Demikian Cara pembuatan popcorn dari saya Terima kasih Nah berikut ini adalah hasilnya Nah ini untuk 36 kali dari takaran yang tadi ya Nah berhubung ini pakai panci biasa bukan untuk popcorn Jadi hasilnya ada yang gosong Tapi hamster tetap mau makan Nah untuk ekstrak ikan sendiri Kalau popcorn pakai ekstrak ikan Itu keciumannya masih ada bau ikannya Bukan bau popcorn Kalau popcornnya sendiri Ini tidak ada Masih bau popcorn Berarti Lantau minyak ikan Nanti kita coba langsung kasih ke hamsternya ya Hmm langsung saja kita coba kita maunkan dulu hamsternya langsung dimakan walaupun gosong tetap mau dimakan langsung rebutan itu dia yang menyimpan ya Nah kalau dapet popcorn itu biasanya rebutan nah kayak gini lihat nanti ada temen yang mau rebut nah begitu pembuatan popcorn sehingga kalian bisa membuat dan hamster kalian suka dengan popcornnya jadi jangan kasih hamster kalian dengan popcorn yang dijual di pinggir jalan karena itu bisa dimasaknya dengan mentega atau dengan rasa yang seperti berwarna-warna dan jangan dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe video ini selamat menikmati